Core Weekend nggak penting buat Anda. Anda nggak perlu hadir di Core Weekend. Kalau Anda jalankan bisnis ini hanya iseng-iseng, hanya untuk bisa ngisi waktu luang daripada nggak ngapa-ngapain, yaudahlah saya jualan produk lah. Untuk bisa punya penghasilan 2 juta, 3 juta udah cukup lah. Anda nggak butuh bisnis ini, Anda hanya main-main. Anda nggak butuh untuk hadir di Core Weekend. Atau Anda punya pemikiran, saya bisa kok sendirian fight di bisnis ini, nggak perlu teamwork, ribet teamwork sendirian aja. Anda nggak butuh hadir di Core Weekend. Atau Anda punya pemikiran bahwa, ah apa yang akan dibawakan di acara Core Weekend, topiknya pasti itu-itu. Aku udah tau lah, udah tau lah motivasi-motivasi segalanya. Udahlah, gampang itu lah, udah tau segalanya. Nah, kalau Anda punya pemikiran, kalau Anda udah tau segalanya, dan nggak butuh ilmu lagi, Anda nggak butuh hadir di Core Weekend. Tapi, kalau Anda benar-benar serius, ingin memiliki bisnis yang besar, ingin punya bonus yang besar, dan bertahan lama, dan Anda sadar kalau di bisnis ini nggak bisa main sendiri, harus teamwork, dan Anda juga sadar perlu upgrade ilmu, jaringan Anda, Anda butuh hadir di Core Weekend. Core Weekend adalah tempat yang tepat, untuk membuat Anda sadar, bahwa di bisnis ini Anda tidak fight sendirian, Anda tidak berjuang sendirian. Anda juga akan bertemu dengan teman-teman di luar kota, yang juga memiliki masalah yang sama, pengalaman yang sama, tapi mereka tidak berhenti. Nah, itu akan menginspirasi teman-teman sekalian yang hadir di Core Weekend. Ternyata, kita satu keluarga, kita fight bersama-sama. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Core Weekend juga tempat Anda berkumpul dengan tim Anda, dengan upline. Dengan demikian, hubungan semakin erat. Kalau Anda percaya bahwa di bisnis ini, hubungan itu sangat penting, nah, di Core Weekend tempatnya. Karena satu hari kita ketemuan sama-sama dengan upline, sehingga Anda tidak hanya sekedar membangun hubungan bisnis dengan upline tim Anda, tapi Anda punya kesempatan untuk membangun hubungan, pertemanan dengan tim Anda. Dan ini sangat penting sekali di bisnis ini. Nah, yang paling penting adalah di Core Weekend kita upgrade ilmu. Anda harus ingat satu hal ini. Bahwa tim yang hadir di Core Weekend adalah tim Anda yang inti. Mereka lah orang yang harus Anda lebih berikan perhatian, karena mereka adalah orang-orang yang serius membangun bisnis ini. Mengapa? Karena untuk hadir, mereka harus membayar harganya. Ada setidaknya dua syarat. Yang pertama adalah mereka 15 kali presentasi dalam satu bulan. 15 kali presentasi tanpa bantuan upline. Mereka sendiri yang melakukan. Nah, ini penting sekali. Agar mereka bisa merasakan proses di bisnis ini seperti apa. Nah, Anda jangan discount syarat ini. Jangan, ah, udah lah, kamu langganan map aja. Yang penting kamu ikut aja dulu biar dapat motivasi. Walaupun dia tidak action sama sekali. Percuma, orang itu tidak akan termotivasi. Dan mereka akan bingung. Mereka belum paham apa yang disampaikan oleh pembicara, karena mereka belum take action. Kalau Anda discount syarat tersebut, Anda sama saja membohongi bisnis Anda sendiri. Wah, saya bawa 10 orang hadir di Core Weekend, tapi 10-10nya ini orang-orang baru yang nggak ngerti sama sekali. Tidak maksimal hasilnya. Jadi, biarkan Anda bimbing mereka minimalnya 15 kali 1 bulan. Sama seperti mobil, kalau dalam kondisi parkir, Anda nggak bisa untuk mengontrolnya ke kiri dan kanan. Itu akan terasa berat sekali. Dan itu pekerjaan yang sia-sia. Tapi kalau misalkan mobil yang sudah jalan, walaupun pelan, bisa diarahkan ke kiri atau ke kanan. Nah, orang yang cocok hadir di Core Weekend adalah orang yang sudah bergerak, walaupun masih 15 kali dalam 1 bulan. Walaupun 15 kali sama sekali tidak ada yang join pun tidak masalah. Tapi dia sudah merasakan, wah, ditolak itu ternyata begitu rasanya. Tapi di Core Weekend 3, waktu dapat seminarnya, mereka jadi terinspirasi, jadi semangat. Oh ya, tidak boleh menyerah. Seperti itu. Jadi, jangan discount syarat 15 kali presentasinya. Tapi misalkan gini, ada orang yang baru join, dan Anda tahu nih orangnya bagus banget. Tapi nggak bisa lagi kejar 15 kali presentasi karena early bird masanya sudah mau habis. Tinggal 4 hari lagi, sudah habis. It's okay, Anda daftar aja yang 700 ribu early bird, tapi Anda bimbing dia agar sebelum Core Weekend, dia sudah 15 kali presentasi. Jadi early bird aja duluan, it's okay. Syarat yang 15 kali presentasi bisa nyusul. Yang penting dia sudah langganan MEP. Nah, yang kedua, mereka bayar harga bukan dengan action, tapi dengan harga beneran, dengan bayar uang. Mereka langganan MEP. 600 ribu harga promo. Kemudian mereka ikut acara Core Weekend. Anggap saja yang 900 ribu, yang non early bird. Ditambah transport dari daerah, karena mereka tidak tinggal di Jakarta, anggaplah 1 juta. Lebih kurang sekitar 2 juta untuk bisa ikut acara Core Weekend. Kalau mereka sudah mau investasi, 2 juta untuk hadir di Core Weekend, berarti mereka ini adalah orang-orang yang serius. Itulah sebabnya kita nggak kasih gratis. Kenapa? Kalau kita kasih gratis, orang yang unyil-unyil juga bisa datang. Ah, udah. Bisa nginap di Ancol. Wah, udah udah daftar-daftar aja. Kita nggak bisa menyaring siapa orang-orang yang bagus. Sehingga acara Core Weekend jadi sia-sia. Waktu makan, wah makan, nginap hotel. Waktu seminar, mereka nggak peduli. Mereka WhatsApp sibuk sendiri. Nggak mendengarkan. Padahal itu tujuannya. Core Weekend kan sebenarnya dirancang agar membantu Anda, mendidik tim Anda, agar keluar mereka jadi strong. Tapi tujuan itu nggak tersampaikan. Karena kenapa? Karena gratis. Semua orang bisa daftar aja sesuka mereka, tidak ada syaratnya. Tapi dengan membayar 2 juta, eh, gue udah bayar 2 juta nih, gue nggak mau sia-sia nih. Gue harus bener-bener dapat ilmunya nih. Gue harus maksimalkan, biar nanti saya pulang, saya bisa jadi lebih strong. Biasanya bisa mencapai impian saya. Tapi 2 juta. 2 juta mahal nggak, Bapak Ibu? Dengan 2 juta sekarang Anda bisa ngapain? Coba kita pilih satu per satu. Langganan MEP, 600 ribu setahun. Berarti dibagi 2 bulan, eh, 12 bulan, berarti 1 bulan cuma 50 ribu. Di tempat lain, Bapak Ibu, untuk bisa berlangganan program-program audio seperti ini, itu mereka tiap bulan harus 100 ribuan. ada yang 200 ribu, ada yang bahkan sampai 400 ribu per bulan. Yang kedua, Core Weekend, 900 ribu. Nginap di hotel yang bagus, Merkir Ancol, dapat makan siang, kemudian coffee break, makan malam, kemudian sarapan, kemudian makan siang sebelum pulang. Dikasih lagi 1 box Elemen Plus yang sedangnya 550 ribu. Mahal. Apalagi kalau Anda early bet 700 ribu. Dan Anda bilang, mahal? Kata Cak Lontong, mikir. 2 juta itu, nggak sampai sebulan, saya yakin habislah. Ya, makan sana, kemari, nonton, belanja. 2 juta untuk Core Weekend itu ada investasi, bukan pengeluaran. Anda dapat ilmunya dan semangatnya pulang bangun bisnis untuk mengujurkan impian Anda. Jadi teman-teman sekalian harus bisa membedakan mana pengeluaran dan mana yang namanya investasi. Core Weekend itu ada investasi. Kami mau Anda menjadi mandiri di bisnis ini. Kami nggak mau Anda itu manja, cengeng, dikit-dikit minta upline yang bantu, Anda nggak percaya diri. Anda nggak bisa sukses kalau punya sikap yang seperti ini terus-menerus. Dan Anda juga setuju di bidang manapun juga, di bisnis manapun juga, mandiri dituntut. Siapa yang mau bantu Anda di bisnis lain, kecuali diri Anda sendiri. Anda nggak bisa harap orang lain. Sama juga di bisnis ini. Anda nggak bisa mengharapkan upline terus. Nah, Anda mandiri, Anda didik, tim Anda menjadi mandiri. Nah, itu yang kami ingin latih Anda untuk menjadi seperti itu. di Core Weekend, Bapak Ibu. Anda bisa dilatih untuk menjadi singap, kuat, tangguh, berani, dan cepat bertindak untuk menghasilkan di bisnis ini. Oke? Nah, Anda pelajari satu video di YouTube saya mengapa Anda butuh langganan MAP. Ya, Anda nanti search di sana. Ada linknya juga di sini. Nah, Anda belajar nonton video tersebut mengapa sih Anda perlu langganan MAP. Intinya adalah kami dan leader Anda ingin Anda sukses di bisnis ini. Kami ingin bertemu dengan Anda di Core Weekend. Kalau Anda sudah menonton video ini dan akhirnya hadir di Core Weekend, Anda datang dan salami saya dan bilang, Pak, saya mau diajar untuk menjadi mandiri di bisnis ini. Sampai jumpa di Core Weekend 3. See you. selamat menikmati.